assalamualaikum di video kali ini saya akan memberikan langkah langkah atau step step nya dalam merakit baterai lithium iron phosphate dengan cara yang benar agar baterai yang sudah kita rakit ini menjadi awet dan bekerja dengan maksimal step pertama mengecek tegangan setiap sel selisih antar sel tidak boleh melebihi 0,05 volt bila lebih dari itu maka wajib dilakukan balancing atau disetarakan dengan cara dirangkai secara paralel sedangkan bila selisihnya dibawah 0,05 volt maka bisa langsung dirangkai dengan bms namun saya memilih tetap membalancing dulu agar kinerjanya menjadi maksimal karena jumlah busbarnya hanya 6 maka saya menggunakan kabel tambahan untuk memparalelnya yang penting setiap terminal min dan plusnya saling berhubung min dengan min plus dengan plus selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 silakan selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya pisahkan dulu aki dari baterai live poempat yang sudah terpasang. Jadi live poempat yang sudah terpasang ini akan saya lepas dan saya ganti dengan baterai live poempat warna hijau yang baru. Tujuan saya adalah ingin mengetahui sejauh mana performanya jadi saya bisa bandingkan dengan performa level 4 yang sudah ada sebelumnya. Untuk melepas baterai dari BMS pertama yang harus dilakukan adalah melepas soket kabel BMS. Kemudian melepas setiap kabel BMS yang terkoneksi dengan baterai. Nah nanti BMS nya akan kita pindah ke baterai yang hijau. Tubusnya akan saya jidakkan dengan bakar sampai 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 Terima kasih telah menonton! 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 VRL dengan positif kaki VRL A jadi saya gabung antara baterai VRL A dan baterai lepo 4 Terima kasih telah menonton Sayangnya cuaca hari ini lebih banyak hujan dan mendung Jadi kurang bisa maksimal ngetesnya Dan jam 8 malam ini masih running dengan sisa tegangan 25,7V Saya biasa cut off atau pindah ke PLN pada tegangan 25,2V Jadi misalnya masih bisa untuk 2 atau 3 jam lagi Overall baterai ini masih sangat oke